Saya rasa Anda telah menemukan sumber daya pendidikan terbuka yang ingin Anda gunakan. Video ini membahas hal tersebut. Jadi bagaimana Anda dapat menggunakan sumber daya yang tersedia di bawah lisensi terbuka? Semua hal berikut ini berlaku untuk semua materi yang tersedia di bawah lisensi CCBY, CCBYSA, atau CC0, terlepas dari nomor versinya, misalnya 1.0 atau 3.0, dia. Jika Anda melakukan hal berikut, Anda melakukan semuanya dengan benar. Harap sebutkan judul sumber daya yang digunakan. Harap sebutkan nama orang yang membuat karya tersebut. Harap tunjukkan lisensi di mana karya tersebut diterbitkan. Harap sertakan juga nomor versinya. Harap berikan juga alamat web untuk lisensinya. Dan jika Anda mengetahuinya, harap sertakan juga alamat web dengan asal sumbernya. Jelaskan sekara singkat apa yang telah Anda ubah jika itulah masalahnya. Dan silakan periksa apakah lisensinya sesuai dengan karya baru yang ingin Anda gunakan sumber dayanya. Yang terpenting, ingatlah bahwa sumber daya yang diterbitkan di bawah CCBYSA hanya dapat digunakan dalam karya yang diterbitkan di bawah CCBYSA. Jika Anda tidak ingin menggunakan lisensi terbuka untuk karya baru Anda, Anda dapat. Sekali lagi, hanya gunakan materi dari kedua lisensi ini atau materi domain publik. Saya ingin menunjukkan kepada Anda cara kerja prosedur yang diusulkan menggunakan contoh. Saya menemukan gambar monster anak-anak ini di Open First. Jika Anda membutuhkan gambar ini dalam presentasi untuk konferensi pendidikan, Anda dapat menggunakan aturan saja disajikan. Jadi Anda menyalin foto ke dalam presentasi Anda dan menambahkan judul. Namanya, Dakela Manera. Nama lisensi. Tautan ke lisensi. Tempat asal. Anda belum melakukan pengeditan apapun, jadi Anda tidak perlu memberikan informasi apapun. Dan Anda periksa lagi. Anda dapat menggunakan sumber daya dengan lisensi CC0 dalam presentasi Anda. Jika Anda mengikuti tipsnya, semuanya akan selesai dengan benar. Namun, Anda sudah tahu sedikit tentangnya dan karena itu Anda tahu. Saya sebenarnya tidak perlu melakukan apapun, CC0 tidak membuat peraturan apapun di sini. Itu sepenuhnya benar. Kiat-kiat ini merupakan rekomendasi. Agar Anda tidak mengabaikan apapun, tetapi ada baiknya melihat lisensi persisnya jika Anda tidak ingin harus mencari atau memberikan semua informasi. Kiat-kiat ini telah direvisi beberapa kali. Kami akan menunjukkan dari mana mereka datang. Terima kasih telah menonton!